Hasan, Hussein, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jafar, Abdullah bin Zuber, Abdullah bin Umar Dijejarkan Kemudian Pakatan Nabi Sassalam, ayo Siapa yang bisa mengejarku dan menangkapku terlebih dahulu, dia mendapat hadiah Rasulullah lari, anak-anak ini lari ngejar Wuuu lari Abdullah bin Zuber itu yang paling tangkas diceritakan dalam hadis itu Paling tangkas, ini ceritanya Anas bin Malik Paling tangkas gitu ya, sehingga Abdullah bin Zuber ini lari Set, loncat tinggi-tinggi, kemudian apa yang dia lakukan? Ngemplok di kepala dan leher Nabi Sussur Al-Hassan dan Al-Hussein Kayak kemudian loncat tinggi juga Ngemplok di lengan kanan dan kiri Ibnu Abbas, itu yang lebih cerit lagi Larinya cepat banget, set, kemudian menghadang di depan Kemudian nubruk Rasulullah dari depan, kena dadanya Kemudian ada anak-anak lain, berk-berk-berk-berk Semuanya sudah kedandul gitu ya Rasulullah senang matakan, kalian semua dapat hadiah Kalian semua dapat hadiah Wah, senang banget gitu Pernah lihat Presiden punya tingkah kayak begini Masya Allah Ini Rasulullah S.A.W Satu saat beliau S.A.W pulang dari Sebuah peperangan Abu Hurairah bercerita Baru pulang, itu Hasan dan Hussein langsung naik ke Punggung beliau menjadikan beliau itu kuda-kudaan Dikini-kidikan sama cucunya Ini umur 60-an loh Pak Dijadikan kuda-kudaan Keliling rumah gitu Kata Abu Hurairah Aduna Yang kalian tunggangi itu Tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi Dan hanya kalian yang bisa menungganginya Nabi S.A.W ketawa Dan kemudian mengatakan Dan para penunggangnya adalah Para penghulu pemuda di syurga nanti Kita baru-baru Umawah binti Abil As bin Rabi Cucu beliau Dari Sayyidah Zainab Radiyallahu anna Digendong Di dalam salat Digendong oleh Nabi S.A.W di dalam salat Kalau kemudian Ruko Diletakkan dulu Eh tidak Diambil lagi Dukung di punda Ketika kemudian sujud Diletakkan Duduk di antara dua sujud Di pangku Umawah binti Abil As Suatu saat Lagi ngimami salat berjamah di masjid Rasulullah sujudnya Lama sekali Ibnu Abbas menceritakan Sampai-sampai kami Para sahabat Nabi S.A.W itu Berfikir yang tidak-tidak Tentang beliau Apa maksudnya berfikir yang tidak-tidak Jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud gitu Oh gak bangun-bangun Lama gitu Ternyata setelah selesai salat Rasulullah baru menghadap kepada hadir Kemudian berkata Mohon maaf tadi Susah naik ke punggungku Aku tidak ingin memutus Kesenangannya bermain-main Menjadikan aku kuda-kudaan Aku tunggu sampai dia turun Dengan sendirinya Baru aku angkat kepala Kan kita gak gitu ya Kalau anak naik Ke punggung kita Pas kita lagi salat Pas lagi sujud Gimana caranya Supaya anaknya ke pelorot Turun ke bawah gitu kan Ini Nabi Seselem Kita ini kadang terbalik Mohon maaf Kadang-kadang kita terbalik Ada orang tua Datang ke tempat kami Mengadukan Anaknya sudah 10 tahun Gak mau salat Kita tanya Apa tidak pernah dikenalkan Oh justru sudah sangat dikenalkan Umur 2 tahun aja Sudah dibelikan Mungkin Nah pertanyaan kritisnya adalah Kalau ibu pas salat Waktu dia umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Terus dia gangguin ibu Ibu apain Nah ini pertanyaannya Kemudian kata dia Ya saya marah ustad ini Kan salat Ibadah sama Allah Gak boleh ganggu Ganggu salat itu dosa besar Ini kekeliwannya Jangan sampai anak-anak kita ini Merasakan salat Sebagai sesuatu yang mengubah kita Menjadi monster Ada loh anak itu trauma kepada salat Kenapa? Karena ibunya Kalau pas salat Jadi galak Jadi Bisa-bisanya pas salat itu Karena digangguin itu Melorok Bukan cuma melirik Melorok Ada lagi yang bilang Saya kalau salat Kalau gangguin dicubit Kok sempat cubit ya Lagi salat itu Ini penting Ini catatan penting Kalau soal salat Terus yang ganggu Anak kecil Yang ganggu Yang diganggu Gak ada yang dosa Kalau kita salat Kemudian anak kita masih kecil Kok gangguin Catat ini Yang ganggu Yang diganggu Gak ada yang dosa Ini catatan penting nih Bu-ibu suka keliru Faham Dikirain anak-anak ganggu Orang salat Anak-anaknya dosa Siapa bilang dosa Dari mana dosa? Enggak Ini Rasulullah s.a.w. mencontohkan Diganggu pas salat itu Sesuaikan ritme salat Dengan gangguan anak Sampai sujud saja Diperlama Gara-gara Si anak ini Masih di punggung main-main Untuk dijadikan Kuda-kudaan Itu indah sekali Itu akan jadi Kenangan manis Bagi si anak Makanya nanti Sayyidina Hussein Gedenya Salah satu Julukan beliau adalah Asadjar Orang yang banyak sujudnya Kenapa? Sujud itu Memori kenangan manis Kalau sujud itu Bisa dinaikin Sampai puas Gedenya jadi Alih sujud pak Ada yang tanya kepada saya Terus Rasulullah Tidak pernah marah Sama anak kecil Pernah Ini yang saya bilang Kita kebalik Kalau Rasulullah Marah sama anak kecil Itu Hasan bin Ali Itu masih kecil Baru merangka-rangka Di rumah Rasulullah s.a.w. Ada kurma Di bawah Diambil Dimasukin ke mulut Apa kata Nabi s.a.w. Keluarkan nak Keluarkan nak Tidak tahukah kamu Boleh jadi itu kurma zakat Tidak tahukah kamu Keluarga kita Dilarang makan Keluarkan nak Kalau soal barang haram Rasulullah ketegas sekali Makanya kadang kita kebaliknya gitu Pas sholat galak Tapi kalau soal barang yang syubhat Belum jelas halal haramnya Kalau sudah di depan umum Anyaknya nangis Merengek Minta dibelikan Kita takut Dibilang orang Masa kayak gitu aja Nggak dibeliin bu Pelit banget Jadi ibu Kita sangat takut Ukapan seperti ini Dari orang lain Iya kan Jangan sampai anak nangis Ngedrel di depan umum Minta sesuatu Dan kita tidak mengabulkan Kebalik Rasulullah kalau belum jelas Halal haramnya Kap Disitu Bahkan mesin pun itu anak kecil Kenapa Yang namanya asar barang haram Di dalam tubuh Itu tidak membedakan Yang sudah balik Maupun belum balik Tapi kalau soal dosa Gangguin sholat Itu hanya berlaku Bagi yang sudah Akil balik Yang belum akil balik Nggak dosa Yang digangguin Juga nggak dosa Gitu kan ya Balik kepada hadis tadi Dan penelitiannya Linda Jewet Jadi Rasulullah SAW Begitu luar biasanya Di dalam perlakukan anak kecil ini Dicium Dipeluk Sampai satu hari Oh Yainah bin Husun Al-Fazari Kepala suku Fazarah Dari Najat Itu menghadap Nabi SAW Ketika dia menghadap Nabi SAW Sampai di depan Nabi SAW Nabi itu ternyata Baru bermain dengan anak-anak kecil ini Nyumin mereka Memeluk-meluk mereka Bercandaan dengan mereka Masya Allah Uyainah bin Husun itu terperanjat Melihat itu Kemudian dia mengatakannya Rasulullah Engkau menciumi Memeluk anak-anak kecil Kata Nabi SAW Raihanatul Jannah Laya kenapa enggak Mereka ini Wawangianya syurga Yang dicicipkan Allah Kepada kita di dunia Kata Uyainah bin Husun Al-Fazari Saya punya sepuluh anak Tidak ada satupun Yang saya cium-cium Saya peluk-peluk kayak begitu Saya punya sepuluh anak Tidak ada satupun Yang saya cium-cium Saya peluk-peluk kayak begitu Kata Nabi SAW Apa dayaku Kalau Allah mencabut rahmah Dari dalam hati Jadi rahmah ini Kekuatan terbesar Untuk membangun sebuah peradaban Rahmah Jadi ketika Anak-anak sahabat ini Tumbuh dewasa Rasulullah sudah mencontohkan Bagaimana memperlakukan anak-anak Anak-anak yang mendapatkan Cukup sentuhan Fisik Asupan Kasih sayang Pelukan ciuman Dan lain sebagainya Tumbuh dewasa Apa yang terjadi Mereka kemudian menjadi Sangat mudah diarahkan Untuk Walatak kerobusina Jangan kalian dekati sini Ayatnya turun Pada saat Rasulullah sudah menyiapkan Satu perubahan Persepsi Tentang anak-anak ini Sekaligus bagaimana Menjaga mereka Di dalam Kesucian Masya Allah Hubus syahwati Minan nisa Walbanin Dan anak-anak Rasulullah s.a.w. mencontohkan Betapa akrabnya Dengan anak-anak Betapa indahnya Hubungan dengan Anak-anak kita ini Mensyukuri Anak-anak kita Seakan-akan kita harus Melihat mereka Juga pada suami Juga pada istri Pada anak-anak Lihat mereka Ini jalan syurgaku Ini jalan syurgaku Kepada anak-anak Cium mereka Peluk mereka Katakan Nak Masya Allah Barangkali kelak Doa yang meluncur Dari lisanmu ini Rabbi Firli Wali-wali Dayah Warahmat Mekam Rabbi Nisakhir Yang menyelamatkan Ayah ketika Dapat masalah Di akhirat Nak Barangkali istighfarmu Permohonan ampunmu Barangkali amal-amal Yang kau tiru Dari kami Yang akan menjadi Pahala tidak putus Untuk kami nak Kamu anugerah Terindah yang Dianugerahkan Allah Kepada kami Kita perlu mengungkapkan Seperti ini Mengungkapkan bahwa Mereka adalah sesuatu Yang sangat berharga Di dalam kehidupan kita Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!